selamat menikmati dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim acara launching program daerah memilih dan dialog interaktif luar studio pasca pemilu tahun 2024 jumat 6 september dimulai hadirin bapak ibu yang kami muliakan mengawali acara ini kita dengarkan terlebih dahulu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Tengku Samsul kepada Tengku kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Alhamdulillah 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 O mulia dung syuhada Metuah bijeh Aceh mulia Iyad Tuhanku Rahmat bersampau Negeri Acehnya bermulia Rahmat melimpah Metuah asa Are kekamah bersijahterah Aceh musyuhu Makmu namegah Sambil tak jaga Aceh mulia Bekat dengan Aceh Melimpah bago Bermesah Oh mesyidara Besar pepakat Besar bohnyo menemat Syariat Islam ke hukum bangsa Iyad Tuhanku Rahmat bersampau Negeri Acehnya bermulia Rahmat melimpah Rahmat melimpah Metuah asa Are kekamah bersijahterah Aceh musyuhu Makmu namegah Sambil tak jaga Aceh mulia Aceh musyuhu Makmu namegah Sambil tak jaga Aceh mulia Di persilahkan duduk kembali Hadirin Bapak Ibu Dan juga Pemirsa pendengar setia Programa 1 RRI Melaboh Selanjutnya Kita dengarkan Sambutan Oleh Kepala LPP RRI Melaboh Kepada Ibu Weni Zulianti Esha Kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Rabbil alamin Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam Yang sudah memungkinkan kita Berkumpul di ruangan yang berbahagia ini Salawat serta salam Kita sampaikan Pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW Yang telah memungkinkan kita Telah membawa kita ke alam terang-benerang Seperti sekarang Yang saya hormati Kapol Res Diwakili Kabak Ops Kompol M. Nasir Terima kasih sudah hadir Dan Dim diwakili Dan Ramil Johan Palawan Kapten Infantry Harry Nizar Terima kasih sudah hadir Pak Dari KIP Ada Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat Dan SDM Dari KIP Aca Barat Bapak Safrianto SKM Terima kasih Pak Dan dari Pan Wasli Sudah hadir Koordinator Divisi P2H Pan Wasli Aca Barat Bapak Oriyan Sahputra Bapak Ibu yang saya hormati Yang sudah hadir Pendengar Dan Pemirsa RR Mulaboh Yang menyaksikan kami Melalui Youtube Channel RR Mulaboh Alhamdulillah Di Tengah Guyuran Hujan Ini Maknanya Di Hari Jumat Membawa Berkah Pak Insya Allah Luar Biasa Kita Awali Sesuatu Yang Baik Dengan Insya Allah Penuh Berkah Niat Yang Tulus Dan Mudah-mudahan Hasilnya Bagus Bapak Ibu Sekalian Acara Hari Ini Adalah Launching Program Daerah Memilih RRI Sebagai Pilar Keempat Demokrasi Selain Legislatif Yudikatif Dan Tentu Saja Ada Pilar Keempat Yaitu Lembaga Penyiaran Pers Sesungguhnya Menjadi Bagian Dari Lembaga Penyiaran Yang Menjadi Kunci Dari Demokrasi Ketika Pesta Demokrasi Yang Sebentar Lagi Berlangsung Pada Tanggal 27 November Nanti Di Seluruh Daerah RRI Radio Republik Indonesia Di 90 Stasiun Bapak Ibu Hari Ini Secara Serentak Meresmikan Atau Melaunching Program Daerah Memilih Jadi Hari Ini Bukan Tidak Hanya Di Aceh Barat Tapi Kalau Bapak Ibu Cek Di Semua Daerah Di Semua Provinsi Yang Ada RRI Kami Melaunching Program Ini Kenapa RRI Menyelenggarakan Program Daerah Memilih Ini Merupakan Bagian Dari Kewajipan RRI Sebagai Lembaga Penyiaran Publik Untuk Menghadirkan Informasi Dalam Event Atau Acara Penting Ini Memberikan Informasi Mengedukasi Publik Untuk Memberikan Suara Politiknya Kearah Mana Selain itu Memantau Apakah ini Juga bisa Berjalan dengan Baik Menemani Panwasli Nantinya Dalam Berjalanannya Nanti Memastikan Keamanannya Berjalan dengan Aman Ini Semua Adalah PR Atau Amanah Yang Diberikan Negara Kepada RRI Sehingga Memang Harus Dilaksanakan RRI Seluruh Daerah Hari Ini Jadi Besar Harapan Kami Dengan Delaunching Program Ini Akan Mulai Kegiatan Bagaimana Menemani Pilkada Yang Bersih Pilkada Yang Cerah Ceria Bapak Ibu Sekalian Sesungguhnya Amanah Dari Direksi Dari RRI Pusat Bahwa Kegiatan Pantauan Pemilihan Kepala Daerah Ini Harus Dilakukan Dengan Girang Gembira Dengan Penuh Kegembiraan Tidak Ada Tekanan Tidak Ada Saling Menyudutkan Tidak Ada Saling Hasud Jadi Informasi Yang Disampaikan Itu Informasi Yang Bersih Informasi Yang Clear Dan Kita Harapkan RRI Hadir Untuk Membangun Hal Itu Demikian Mungkin Awal Dari Launching Atau Pengantar Dari Launching Program Daerah Memilih Mudah-mudahan Pemirsa Sekalian Pendengar RRI Dimanapun Anda Berada Khususnya Pro 1 RRI Melabok Dengan Di Launching Program Daerah Memilih Ini Akan Hadir Program Program Atau Acara Yang Nantinya Akan Menghadirkan Informasi Terkait Pemilihan Kepala Daerah Di Daerah Masing-masing Yang Kita Sambut Dengan Rian Gembira Dengan Penuh Optimisme Menuju Kepemimpinan Yang Baru Demikian Pengantar Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Hadirin Bapak Ibu Dan Pendengar Pemirsa Dimanapun Anda Berada Saatnya Kita Saksikan Bersama Sama Kita Minta Kesediaan Tetap Kepada Ibu Kita Nah Ini Kita Saksikan Bersama Sama Pemukulan Gendang Rapai Sebagai Tanda Launching Program Daerah Memilih Dibuka Dan Kami Minta Kesediaan Ibu Kepala LPP RRI Melabuh Ini Didampingi Oleh Bapak Kapolres Aceh Barat Dalam hal ini Diwakili Kabak Kops Bapak Kompol M. Nasir Dan Juga Dandim 0105 Aceh Barat Dalam hal ini Diwakili Oleh Bapak Dan Ramil Johan Pahlawan Bapak Kapten Infantri Herinizar Dan Juga Turut Didampingi Oleh KIP Aceh Barat Dalam hal ini Diwakili Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat Dan SDM Oleh Bapak Safrianto SKM Dan Juga Ketua 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 Panwasli Diwakili Oleh Koordinator P2H Panwasli Aceh Barat Oleh Bapak Oriyan Syahputra Dan Yang terakhir Juga Terus Didampingi Bapak Suandi Selaku Tokoh Masyarakat Kepada Bapak Sekalian Sudah Mendampingi Dan Kita Saksikan Bersama Pemukulan Gendang Rapai Oleh Kepala LPP RRI Dan Juga Didampingi Oleh Tamu Kita Yang Sudah Kami Sebutkan Tadi Dengan Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Kita Mulai Launching Program Daerah Memilih Daerah Memilih Program khusus Radio Republik Indonesia selama tahapan periode pemilihan Pilkade daerah 2024 yang mencerdaskan disajikan secara berimbang, independen, netral, dan imparsial. Daerah memilih Simak pada semua program siaran radio dan kanal platform digital RRI mulai Jumat 6 September 2024 pukul 8 waktu setempat. RRI, Kanal pemilih cerdas. Kepada Bapak Ibu sekalian kami persilakan kembali ke tempat. Baiklah hadirin Bapak Ibu dan juga pendengar pemirsa setia untuk selanjutnya untuk mendapatkan keberkahan acara kita di hari ini. Launching program daerah memilih ya dan nanti juga diakhiri dengan dialog interaktif luar studio. Marilah bersama kita berdoa dan doa dipimpin oleh Tengku Suandi. Kepada Tengku kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 bagaimana prosesi dialog yang dilakukan oleh RRI ini mungkin saya akan bertanya langsung kepada Pak Satrianto selaku pemilik dan gaik untuk mensukseskan Pilkada 2024 sejauh ini Bang bagaimana untuk terkait pelaksanaan proses Pilkada di Aceh Barat sudah sampai tahapan apa silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan pada hari yang berbahagia ini mungkin ini nikmat yang paling besar Allah berikan untuk kita bisa dapat bertemu dengan pagi Tuhan dengan curahnya hudan mungkin berkabut yang disampaikan tadi kemudian salam dan salam sama-sama kita sampaikan kepada Bangkuan Alam Besar Muhammad SAW dan kepada al-ulama doa restu semoga kedua para ulama yang berkabut yang berakhirin kita bagi syabah keduanya yang seterusnya kata-kata perhormatan kami yang kami hormati Ibu Ketua Eri Melawu yang kami hormati rekan kami Pak Waswi Aceh Barat Bapak Ori kemudian yang kami hormati Bapak Kapolres yang berhormati oleh Kepak Kaop kemudian yang kami hormati Bapak Godin yang dihormati oleh Kapolres Koramil Johan Palawan kemudian yang kami hormati rekan-rekan para pengumuman yang telah bahagia pada bahagia ini terima kasih sesuai dengan jodoh hari ini kita launching program daerah memilih nah pada hari ini Kepak Ajai Barat telah berserahkan berbagai macam tahapan dari pertahapan pertama yaitu pembentukan badan ekhok sudah tidak lalui dan sekarang dalam proses pendaftaran calon juga sudah kita lalui yang terakhir kebarian mewaksanakan tahapan Umba uji mampu baca aduan untuk para calon Alhamdulillah juga sudah kita lalui dan tahapan dan tahapan berikutnya juga lagi kita tunggu verifikasi bahan berkas para calon dan pada tanggal 22 akan pendetapan calon nah dalam hal ini Kepak Ajai Barat kami sebagai yang bingangi bidang sosdiklik sesuai dengan jodoh kami mengharapkan untuk ke depan Ajai Barat terus berkembang nah dalam hal berkembang bagaimana tugas terhadap KIP Ajai Barat saat ini itulah melakukan solisiasi di hadapan bermacarakat dan fakultas sekolah juga di daya dan bertegak apa untuk menciptakan pemilih-pemilih yang cerdas nantinya sehingga jika pemilih itu cerdas otomatis pemimpin-pemimpin yang terpilih juga berkualitas itu kan harapan dari KIP mungkin nanti dialog kita buat bagaimana mereka semuanya kita atur nah program-program yang akan kita laksanakan dalam beberapa hari ini kita akan go to kampus go to daya dan banyak hal-hal lain yang harus kita yang akan kita laksanakan sampai nanti terakhirnya kita buat satu film yang berbentuk kejarlah janji itu sangat bermakna nantinya mungkin di kawan-kawan Neri bisa kita bersama-sama untuk kita menampilkan film itu sangat bermakna film itu dihadap masyarakat-masyarakat banyak untuk menangkap seri-serinya sehingga apa yang disampaikan dalam film itu seperti pilihan kemarin terwujud akhirnya Aceh Barat kami KIP Aceh Barat kongres partisipasi masyarakat dari tahun sebelumnya 84 partisipasi masyarakat nah ketika kita lakukan solisasi melakukan berbagai macam hal-hal untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di tahun ini pas pilih kemarin partisipasi masyarakat meningkat mencapai 89% artinya ada peningkatan 4% nah kita harapkan dengan adanya kegiatan seperti launching ini masyarakat juga nanti bisa melihat bagaimana penimpi-pimpin yang akan berorasi di kampanye nantinya untuk sehingga partisipasi masyarakat di tahun 2024 untuk berkadang bisa meningkat mencapai di atas 95% kalau 100% kayak agak susah bukan untuk kita ajak masyarakat untuk memilih nah kalau kami kami dari KIP KIP AC Barat kami yang berbindah di bidang solisasi kami target di perkadang ini pemilih partisipasi masyarakat mencapai maksimal kalau 100% mungkin agak impossible 95% akan kami gampang dengan hal-hal mungkin dukungan-dukungan dari para stakecoder semuanya mungkin itu dulu Pak ya terima kasih Pak untuk selanjutnya kita juga akan berbincang bersama Ibu Weni terkait bagaimana peran LTPRR melabuh dalam mensukseskan apel kada 2024 persilahkan Bu oke makasih Pak Dil ya seperti yang disampaikan tadi dari KIP harapan besar sebetulnya untuk meningkatkan jumlah pemilih ya jumlah pemilih ini seperti yang disampaikan Pak Safrianto tadi rencananya kan niatnya 95% ya Pak ya di wilayah Aceh Barat caranya gimana ini pertanyaannya jawabannya adalah itu sebabnya di berbagai daerah termasuk Aceh Barat RRI melancing program daerah memilih Bapak Ibu sekalian termasuk juga tentu saja saya ingin menyampaikan ini kepada Pak Dan Ramil yang diwakili Kapten Infantri Herinizar Pak Kapolres dan diwakili Kabak Ops juga bahwa ini semua nanti kami hadirkan program daerah memilih ini untuk memberikan edukasi tentu saja pertama sekali edukasi tentang pemilu lalu juga informasi tentang prosesnya tahapan-tahapan ini saya kira harapan dari Pak Safrianto tadi bukan tidak mungkin ya sangat bisa kita dukung karena memang itu tugas yang diamanakan pada RRI dan itu berlaku di semua daerah dan hari ini kita launching di wilayah Aceh Barat yang RRI Melambu bisa melingkupi beberapa kabupaten sekaligus jadi Bapak Ibu sekalian bagaimana RRI bisa mendukung niat dari KIP tadi program ini Bapak Ibu akan berlangsung di programa 1 dan programa 2 di RRI Melambu jadi tahapan-tahapan pemilu tahapan-tahapan pilkada seperti yang kemarin sudah tes membaca kemampuan baca Al-Quran itu juga kita siaran secara langsung dan bisa dapat respon yang cukup positif kita naikkan juga di media sosial dan tidak berhenti sampai di situ semua tahapan akan kita siarkan dalam bentuk apa dalam program-program yang sudah tertata di RRI Melambu kalau ada program berita pagi itu akan masuk informasi-informasi soal pilkada tahapan pilkada dan selainnya ada juga berita-berita 17 dan juga dialog-dialog itu akan ada muatan seperti itu dialog daerah memilih akan menjadi salah satu dari sekian item yang setiap minggunya hadir di RRI Melambu jadi kita concern di masalah itu Pak Panwasli juga dan tidak hanya masalah di tidak hanya di programa 1 programa 2 dengan target pendengar yang lebih lebih luas ya anak-anak muda soal pilkada ini akan menjadi bahan obrolan Bapak Ibu jadi ada obrolan yang biasanya dilakukan di setiap pagi juga ada sore ceria itu bagian dari programa 2 jadi informasi-informasi pilkada ini akan masuk di item-item seperti itu jadi jangan ragu bahwa ini akan kita masukkan menjadi bagian dari edukasi dan menginformasikan mengedukasi publik agar ikut memilih itu menjadi bagian dari tugas kami juga dan mengedukasi bagian dari mengawasi pemilihan itu juga bagian dari rencana kita dengan program daerah memilih ini demikian Pak Nilo baik terima kasih terima kasih Bu ini mungkin untuk saya mungkin saya berdiri saja ya karena mungkin untuk suasana yang membuat lebih hidup nanti kita akan berbincang dari perwakilan dari Polres Aceh Barat yang hal ini dihadiri oleh Kabalob Bapak Kompol M. Nasir dan Bapak dan Ramil Johan Palawan Mbak Eri Rizal yang juga hadir nantinya kita juga akan menanyakan sejauh ini peran TNIL Polri bagaimana dalam ini juga menarik apa yang menjadi perbincangan apa yang dipaparkan oleh Bu Veni tadi memberikan edukasi program namun yang ingin kita tanyakan mungkin sejauh ini dengan program yang dilaunching oleh RRI sendiri seberapa besar dan dampak dan apa impact ke depan dalam mengsukseskan Pilkada 2024 dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat silahkan Bu ini impactnya besar sekali Wadil sesungguhnya karena lembaga penyaran itu salah satu pilar demokrasi makin teredukasi makin pintar pendengar kita legalitas hasil Pilkada akan lebih tinggi orang memilih karena sadar orang memilih karena pintar tidak ikut-ikutan karena mereka dengar informasi dari RRI oke ternyata ini begini oh ternyata tahapannya sudah sampai disini ternyata suara saya sangat berharga untuk menentukan masa depan Aceh Barat itu kan namanya edukasi ya dengan kesadaran seperti itu dia datang ke TPS dan itu menghasilkan pilihan yang sadar gak ikut-ikutan gak ada arahan siapa-siapa dia memilih dengan hati yang jernih pikiran yang cerdas karena peran kita peran RRI mengedukasi sampai di TPS dia akan menentukan pilihan dengan sebaik-baiknya dan lahirlah pimpinan yang legalitasnya sangat kuat dia dipilih karena publik yakin atas pilihannya itu artinya peran RRI disini tidak hanya menyampaikan informasi tapi menentukan bagaimana publik memilih dengan hati yang jernih dan pikiran yang cerdas itu tingkat legalitasnya angka keterpilihannya dengan sangat tinggi gak ikut-ikutan jadi kita gak akan membiarkan ada masa mengambang gak jelas mau memilih apa misalnya itu peran RRI akan seperti itu jadi bagaimana peran RRI di pada pilkada ini ya sangat-sangat besar sesungguhnya ya lembaga penyiaran publik yang independen ini satu hal ya Bapak Ibu sekalian RRI tidak sama dengan lembaga penyiaran lain jadi independensi RRI diperkuat atau diamanahi oleh undang-undang kita gak ke kiri gak ke kanan independensi ini sudah diamanahkan sudah ditetapkan menjadi garis yang harus terus dijaga oleh semua karyawan dan karyawati RRI dimanapun termasuk tentu saja di RRI Mulaboh jadi independen imparsial dan berimbang itu menjadi jargon yang harus kita jaga sama-sama dan dengan demikian kita akan menghadirkan informasi yang membuat orang lebih cerdas dan berpikir lebih cernih demikian karena dalam penentuan di hari H untuk menentukan 5 tahun ke depan seperti itu 5 menit tapi nasibnya berikutnya 5 tahun ke depan ya baik terima kasih penjelasannya dari Ibu Weni mungkin selanjutnya kita akan berbincang bersama salah satu teman dekat kalau dulunya satu profesi kami sekarang saya sudah berbincang sebelum dialog kalau dulunya kami biasa bertanya hari ini kami ditanya seperti itu ya dan Bang Orian Sasa Putra selaku perwakilan dari Pan Wasli dari Kabupaten Aceh Barat selaku koordinator Divisi P2H mungkin sejauh ini Bang Orian bisa Bang Orian bisa menjelaskan peran Pan Wasli dalam mengkuseskan Pilkada 2024 silahkan Bang Orian terima kasih senior Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala selamat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yang saya hormati Kepala RR Mulabuh dan juga rekan kami dari KIP Aceh Barat Bang Saprianto yang saya hormati perwakilan dari Pores ada Pak Kabak dan juga dari Dandim ada Pak Kromil yang sudah hadir dan juga rekan-rekan yang sudah hadir di acara yang berbahagia ini sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit Ibu Kepala kehadiran Pan Wasli Aceh Barat apa yang membedakan Pan Wasli Aceh Barat dengan Pan Wasli Kabupaten Aceh Barat Pan Wasli Aceh Barat lahir karena Kanun Aceh nomor 6 tahun 2016 dan perubahan nomor 6 tahun 2018 kami lahirnya spesial khusus untuk mengawasi pemilihan atau pimpil kada kalau sebelumnya ada rekan kembar kami yang lebih tua daripada kami lahirnya itu berdasarkan perbawaslu khusus untuk mengawasi pemilihan umum yang telah lalu kalau kami sifatnya ad hoc kalau yang Pan Wasli Kabupaten Aceh Barat itu permanen kami terbentuk pada bulan 5 lalu ini sangat telat ya secara jukunis seharusnya kami sudah lahir 2013 eh 2023 tetapi karena proses pemilu jadi dan juga ada terkendala sehingga kami terbentuk pada bulan 5 yang lalu saat ini kami baru menyelesaikan perekrutan ad hoc di tinggal samatan ini juga telat saat ini juga dalam proses perekrutan panitia pengawas lapangan atau kalau di Pan Wasli Kabupaten Aceh Barat itu disebut PKD walaupun kami lahirnya itu agak telat tapi kami sudah berlari ya sudah berlari artinya kita lahir dalam tahapan PKD yang sedang berjalan kami lahir rekan kami di KIP sedang melakukan perekrutan pada tingkat kecamatan ataupun PK artinya begitu dilantik belum di BIMTEK tapi kami sudah ke lapangan melakukan pengawasan artinya kami lahir memang harus siap walaupun belum dilakukan BIMTEK secara khusus tapi kami diwajibkan untuk belajar secara mandiri belajar secara mandiri kita terus berkoordinasi dengan Sinsinor di KIP dan juga dengan rekan-rekan di Panwasli Kabupaten Aceh Barat dengan semua unsur dalam ini juga Kapores dari TNI dari Kajari bagaimana agar pengawasan ini bisa berjalan dengan baik walaupun kondisi kami kekurangan personil di lapangan tapi Alhamdulillah kita sudah terbentuk Panwaslicam namanya kalau tinggal cematan kalau yang pemilu kemarin itu namanya Panwascam ini ada khusus sedikit kalau berbicara tugas pengawasan kami itu melekat dengarkan sejauh kami di KIP apapun kegiatan tahapan yang dilaksanakan itu kami wajib melakukan pengawasan kami terus melakukan koordinasi sejauh ini Alhamdulillah pengawasan yang kita lakukan berjalan dengan lancar walaupun tadi terkendala karena kekurangan personil tetapi kita tidak tersendat di komunikasi kita lancar komunikasi dengan rekan-rekan KIP artinya apa yang kita butuhkan informasi data itu selalu diberikan seperti pengawasan kita lakukan coklit data DP4 juga berjalan dengan lancar di Aceh Barat tidak ada temuan tidak ada laporan dari masyarakat begitu juga dalam prosesi perekrutan PPS yang terbaru adalah proses pencalonan bakat calon kepala daerah bupati dan wakilupati juga berjalan dengan lancar bahkan kami juga ikut mendampingi sampai ke bandar Aceh dalam hal proses pengawasan cek kesehatan itu bersama Pak Syafrianto dan juga rekan-rekan KIP yang lain itu selama hampir lima hari Pak di rumah sakit Alhamdulillah Alhamdulillah kedua bakal calon kita ini tidak ada kendala artinya lolos dalam uji tes kesehatan itu Pak Syafrianto kesehatan dinyatakan sehat terakhir kemarin kepala kita juga melakukan pengawasan uji mampu baca Al-Quran di Masjid Agung dan hasilnya juga sudah keluar ya Pak Syafrianto untuk selanjutnya mungkin pengawasan yang kita lakukan sesuai dengan tahapan yang dilakukan oleh KIP kedepan kita ada apa namanya penetapan DPT ya Pak Syafrianto dan juga penetapan bakal calon Bupati Hasebarat dan ada beberapa tahapan lagi kedepan yang memang kita harus melakukan pengawasan secara intensif mungkin sementara itu dulu kita bisa diskusi lebih panjang terima kasih baik terima kasih Bang Ori yang telah menjelaskan sejauh ini bagaimana peran Panwasli Hasebarat dalam mengsukseskan Pilkada mungkin saya akan berjalan ke sisi kanan saya untuk meminta tanggapan dari perwakilan Polri dalam hal ini dari pihak Polres Hasebarat yang diwakili oleh Kabak Ob yaitu ada Bapak Kompol kita akan menanyakan untuk peran sendiri dalam 2020 baik buduk insal Baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hujudah syukur kepada Allah Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin Selawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW Dengan mengucapkan Allahumma salli alaih sayyidina Muhammad Yang kami hormati Ibu Kepala RRI Melabuh Yang kami hormati Ketua KIP Aceh Barat atau yang Mewakili Kemudian Ketua Pemwasli Ad Hoc Aceh Barat Atau yang mewakili Kemudian Bapak dan Dim Yang diberkali oleh Bapak dan Ramil Johan Palawan Dan seluruh Tamu undangan yang berhadir Pada hari ini Yaitu launching program daerah memilih Baik Kami dari Pores Aceh Barat Dalam Pelaksanaan Pilkada Kami Sesuai dengan tugas pokok Kami ada melaksanakan Harkam timmas Nagakan hukum Dan pelayanan Kepada masyarakat Dimana disini Kami Dari kepolisian Dari harkam timmasnya Kami Mengambil andil Untuk melaksanakan Pengamanan Kepada Tahapan-tahapan Pilkada Yang berlangsung Ya seperti Kita ketahui sekarang ini Ini sedang tahapan Dalam Verifikasi Kemarin Sudah dilaksanakan Tahapan Tes Baca Al-Quran Tahapan tersebut Kami berikan Pengamanan Untuk Kegiatannya Agar berlangsung Dengan Tertib Dan Sukses Kemudian Kedepan Tahapan Tahapan berikutnya Seperti Penetapan Calon Kemudian Kompanye Terbatas Dan juga Kompanye terbuka Sampai dengan Hari H Yaitu tanggal 27 Desember Yaitu Pengumutan suara Jadi Kami tetap Melaksanakan Pengamanan Sampai Selesai nanti Tahapan Pilkada Dan juga Dalam Pengamanan ini Kami Kerahkan Personel Dari Pores Aceh Barat Berjumlah 2 per 3 Dari Personel Aceh Barat Yaitu Sejumlah 288 Personel Yang kami Kerahkan Kami gelar Untuk Melaksanakan Pengamanan Tahapan Demi tahapan Pilkada Sampai nantinya Selesai Pilkada Di bulan Desember 2024 Demikian Terima kasih Pak Kalau kau Mungkin bisa dijelaskan Sedikit Sejauh ini Di Aceh Barat Kami memiliki 300 Desa Mungkin Ada Daerah Rawan Yang memang Nantinya Dalam Pantauan Pores Sendiri Yang sudah Dilakukan Pemetaan Mungkin Nantinya Konsep-konsep Dan langkah Apa Yang ke depan Apabila Di Aceh Barat Ini Terdapat Daerah Yang rawan Untuk Mencegah Konflik Dalam Mengsukseskan Pilkada 2024 Silahkan Pak Kebawam Baik Untuk Jumlah TPS Yang pertama Jumlah TPS Kalau tidak Salah 424 TPS Untuk Tergelar Di seluruh Kabupaten Aceh Barat Kemudian Dari 424 TPS Tersebut Kami bagikan Lagi Untuk Kategori Yaitu Kurang Rawan Rawan Dan Sangat Rawan Kemudian Yang Rawan 18 TPS Untuk Aceh Barat Yang Selebihnya Adalah Kurang Rawan Jadi Bisa Dikatakan Aman Jadi 18 TPS Ini Tergelar Di Ada di Berapa Kecamatan Kecamatan Kawai Itu ada 4 TPS Yang kami Anggap Rawan Kemudian Kecamatan Sungai Mas Ada 3 TPS Kecamatan Arongan Lambalik 1 TPS Kemudian Kecamatan Pantai Cermin 1 TPS Kecamatan Murbo 7 TPS Kecamatan Waila Barat 1 TPS Jadi Jumlahnya 18 TPS Yang kami Anggap Itu Rawan Dan ini Tentunya Perlu kita Lakukan Pengamanan Yang Ekstra Ketat Terhadap TPS Tersebut Demikian Apakah Nantinya Di TPS Yang Rawan Ini Untuk Jumlah Kapasitas Anggota Yang dikerahkan Akan Digandakan Ataupun Dua kali lipat Dari normalnya Seperti itu Pak Jadi Untuk Penempatan Personil Di TPS Di TPS Di Kopatera Cabaran Ini Kami Ada Menganut Pola Ada Pola 2 1 2 2 Polisi 1 1 TPS Dan 2 Linmas Itu Kalau Yang Sangat Rawan Kemudian Yang Rawan Polanya 2 2 4 2 Polisi 2 TPS 4 Linmas Itu Yang Rawan Kemudian Yang Kurang Rawan Ini Kami Tepatkan Pola Anggota Kepolisian 2 5 5 10 2 Kepolisian 5 Linmas Dan 10 5 5 TPS 10 Linmas Inilah Pola-pola Yang kami terapkan Dalam Pengamanan TPS Ada Sangat Rawan Rawan Dan Kurang Rawan Seperti itu Terima kasih Terima kasih Penjelasannya Dari Kabak Ob Bapak Kompol M. Nasir Mungkin Sejauh ini Bapak Dandramil Johan Palawan Mewakili Dari Kodim 0105 Acebarat Bapak Kapten Infantri Herin Dizal Sejauh ini Bagaimana Peran TNI Dalam Maksudus Pilekada 2024 Mungkin Tadi Sudah Dijelaskan Bagaimana Tahapan Dan Proses Yang Dilakukan Oleh Polri Sendiri Namun Di satu Sisi Juga Kita Harus Mendengarkan Bagaimana TNI Untuk Melakukan Pengawanan Dan Mengsukseskan Pilkada 2024 Silahkan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sebelumnya Kami hormati Kepala RI Molabuh Kemudian Bapak Sabrianto Yang Mewakili Ketua KIP Aceh Barat Kemudian Rekan kami Bapak Oriyan Saputra Yang Mewakili Dari Panwasli Kebuatan Aceh Barat Serta Rekan kami Partner Kerja kami Dari Pores Hal ini Diwakili oleh Kabak Ob Bapak Kompol M. Nasir Pada Kesempatan Yang Berbagai Ini Pertama Sekiogianya Pak Dandim Hadir Cuma Hari ini Juga ada Kegiatan Launching Tentang Kegiatan Gap Gerakan Aceh Barat Bersih Jadi Pak Dandim Mengucapkan Apresiasi Tentang Kegiatan Launching Ini Mudah-mudahan Harapannya Kedepan Yang Pertama Khususnya Diwileh Aceh Barat Yang Kemarin Telah Selesai Diadakan Pemilu Dan Pemilihan Legislatif Alhamdulillah Kondisi Aman Kemudian Secara Tugas Dan Tupoksi Kami Dari TNI Khususnya Jajaran Kodim 0105 Aceh Barat Kami Terdiri Dari Tujuh Koramil Definitif Kemudian Lima Posramil Yaitu Terdiri Terdiri Dari 321 Desa Seperti yang Sudah Dijelaskan Oleh Bapak Kaba Kami Perlibatan TNI Dalam hal Ini Yaitu Membeap Kepolisian Termasuk Juga Linmas Termasuk PPK Supaya Kegiatan Pilkada Ini Kalau Eskalasi Kami Lihat Ini Lebih Rinskan Dan Lebih Sangat Rentan Dengan Situasi Konflik Jadi Apa Yang Telah Dipaparkan Oleh Bapak Kaba Op Kami Melibatkan Lebih Kurang Juga Sepertiga Kekuatan Dari Satuan Kodim 01 Lima Ceparat Sejumlah 192 Personil Kemudian Pendampingan Kami Sesuai Dengan Komposisi Yang Sudah Dijelaskan Tadi Kami Itu Berada Di Ring Tiga Kemudian Kalau Di Setingkat Di Kepupaten Kami Itu Tetap Sistem On Call Sampai Di Tempat Apabila Dibutuhkan Siap Gerak Demikian Bapak Sekalian Kemudian Kalau Yang Di TPS Di TPS Tetap Satu Babinsah Satu Desah Kemudian Nanti Disini Kita Memang Dihadapkan Dengan Situasi Yang Sesuai SOP Mungkin Masih Ada Keterbatasan Perlibatan Kita 192 Orang Dihadapkan Dengan Jumlah TPS Mungkin Jauh Cuma Dengan Pembagian Keteria Yang Sudah Dijelaskan Oleh Bapak Kabup Ini Sudah Terwadahi Sudah Terwadahi Mungkin Dalam hal ini Kami Sarankan Juga Kegiatan Launching Ini Juga Nanti Kedepan Disamping Kegiatan Kegiatan Yang Lain Mungkin Kita Undang Juga Lintas Sektor yang Lainnya Yang Lebih Kompeten Sehingga Apa-apa Kekurangan Dalam Penyelenggeraan Pemilu Ini Pilkada Khususnya Dapat Terpenuhi Kalau Kalau Secara Saat Ini Tahapan Setelah Seleksi Pembacaan Ayat Suci Arku Arun Kemarin Kita Juga Memback Up Dari Bihak Kepolisian Kemudian Penyelenggeraan Seleksi Kesehatan Kemarin Langsung Di Tingkat Provinsi Kami Mengharapkan TNI Selalu Siap Bersama-sama Dengan Kepolisian Dengan Penyelenggeraan Pemilu Yang Lainnya Untuk Menciptakan Aceh Barat Yang Solid Damai Dan Mengharapkan Kepada Pemilih Formula Yang Pemilih Formula Ini Harapannya Lebih Cerdas Harapan Kami 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 Saat Ini Sudah Jelas Diatur Tentang Netralitas TNI Dan Ini Juga Boleh Dibuktikan Para Bapak Bapak Sekalian Di Satuan Kami Sudah Ada Terpampang Sebagai Motto Kami Jadi Artinya Kami Selalu Siap Mengawal Kedolatan Pilkada Ini Tetap Berjalan Istilah Luber Langsung Sukses Umum Dan Rahsia Ini Tidak Ada Perlibatan Perlibatan Unsur Unsur Yang Bahasanya Adakah Intimidasi Ataupun Ada Islah Kalau Kita Lihat Ini Pak Kabak Islah Yang Lama Adanya Serangan Fajar Ini Mungkin Sedini Mungkin Kita Selalu Waspadai Disini Juga Sebelum Ada Dari Bapak Menanyakan Kami Kami Juga Berkablorasi Dengan Satpol PPWH Dalam Rangka Mendampingi Apabila Nanti Saatnya Sudah Ada Tentang Penertiban Spanduk Spanduk Ataupun Balihu Balihu Yang Dianggap Penempatannya Tidak Sesuai Dengan Tempat Yang Telah Diatur Terakhir Kami Juga Siap Mendampingi Dari Rekan Kami Dari Kepolisian Baik Dari Pengamanan Dialogis Kompanye Secara Tertutup Ataupun Semi Terbuka Ataupun Kompanye Secara Terbuka Yang Telah Ditetapkan Sesuai Dengan Aturan Dan Tepatnya Sekian Sementara Yang Kami Jelaskan Dari Pak Dan Ramil Selaku Perwakilan Dari Kodim 0105 Kabupaten Naja Barat Tentunya Dalam Mengsukseskan Pilkada 2024 Pada Tahun Ini Semua Stakeholder Tidak Bisa Bergerak Sendiri Salah Satunya RRI RRI Pasti Nantinya Kedepan Mempunyai Inovasi Dan Program Kerja Untuk Menyongsong Dalam Mengsukseskan Pilkada 2024 Salah Satunya Seperti Kita Lihat Sejauh Ini Dalam Proses Tahapan Pilkada Masih Adem Ayem Yang Kita Lihat Ini Mungkin Perjalanan Seperti Ini Kita Doakan Finish Sampai Hari H Tidak Ada Kendala Dan Tidak Ada Bentrok Mungkin Yang Ingin Kita Ketahui Sendiri Selain Dari Launching Program Daerah Memilih Sendiri RRI Apakah Ada Inovasi Ataupun Program Lainnya Dalam Sukseskan Pilkada 2024 Silahkan Bu Ini Sebelum Sebelum Ke Inovasi Yang Digarisbawahi Dalam Program Daerah Memilih Atau Pilkada 2024 Ini Adalah Bagaimana Kita Semua Menyambut Pilkada Dengan Riang Gembira Terdengar Mungkin Agak Lucu Tapi Sesungguhnya Itu Pesan Yang Kita Harapkan Di Luar Selain Damai Ini Fase Level Di Atasnya Damai Mungkin Pak Jadi Tidak Cuman Tenang Tapi Juga Senang Orang Orang Senang Dengan Pilkada Bukan Takut Lalu Menutup Pintu Karena Di Luar Ada Khawatir Ada Yang Datang Khawatir Ada Yang Rusuh Khawatir Ada Yang Lain Kita Berharap RRI Berharap Bahwa Pilkada Ini Nanti Di Dalam Petunjuk Teknisnya Kami Diharapkan Bisa Membangun Hal Itu Membuat Orang Semua Senang Dengan Suasana Pilkada RRI Saudara pendengar Juga Pemirsa Atau Yang Menyaksikan Melalui Youtube Channel RRI Mulaboh Melalui Youtube Channel Melalui RRI Digital Anda Bisa Menemukan Banyak Hal Disitu Kita Bisa Membuat Inovasi Inovasi Berbagai Program Yang Mungkin Kita Bisa Tawarkan Jadi Tidak Hanya Melalui Jalur Konvensional Yang Bisa Anda Dengarkan Melalui Radio Tapi Pendengar Yang Nantinya Kemudian Mungkin Pengguna Gadget Yang Onotabena Adalah Pemilih Pemula Mungkin Yang Sebagian Besar Porsinya Cukup Besar Dalam Pemilu Kali Ini Ini Akan Kita Dekati Dengan Inovasi Teknologi Yang Dimiliki RRI Melalui RRI Digital Dari Situ Pendekatannya Pendekatan Kalau Mereka Tidak Mendengarkan Melalui Line RRI Seperti Biasa Melalui Radio Misalnya Mereka Kita Dekati Melalui Sebelah Kiri Yang Pake Baju Hitam Hidam Saya Kira Mahasiswa Megangnya Handphone Itu Bisa Dalam Hal Ini Bisa Sedang Mendengarkan RRI Jadi Lewat Telepon Lewat Handphone Itu Nanti Inovasi Inovasi Kita Lakukan Pendekatan Yang Mungkin Tidak Bisa Dilakukan Pihak Lain Tapi Sesungguhnya Setelah Kita Teliti Pendengar Selain Tentu Saja Inovasi Teknologi Ternyata Pendengar Kita Dengan Istilah Pendengar Konvensional Menggunakan Teknologi Yang Biasa Itu Juga Masih Cukup Tinggi Sekian 10% Mungkin Masih Dari Kalangan Yang Lebih Menyukai Teknologi Yang Lama Ya Radio Transistor Masih Ada Masih Cukup Besar Tapi Inovasi Teknologi Ini Kita Harapkan Kita Lakukan Pendekatan Pendekatan Khususnya Dalam Pilkada 2024 Ini Terima kasih Kepada Buen Selaku Kepala LPPR Rimlabuh Mungkin Saya Akan Bergeser Kembali Kesebelah Kiri Saya Dan Tentunya Di Kesempatan Pagi Hari Ini Kita Juga Akan Membuka Sesi Tanya Jawab Dan Kami Juga Akan Membuka Layanan Interaktif Melalui Layanan Telepon Kami Di 08 11 688 96 97 08 11 688 96 97 Mungkin Nantinya Ada Perwakilan Dari Adik Mahasiswa Yang Ingin Bertanya Kami Persilahkan Ada Oke Kita Lanjut Dulu Mungkin Nantinya Ini Saya Juga Menarik Seperti Pak Dan Ramil Sebutkan Tadi Adanya Serangan Pajar Ini Memang Isu Yang Menarik Yang Sering Menjadi Kulitnya Dalam Kontestasi Baik Itu Pilkada Jangankan Pilkada Mungkin Kita Mendengar Informasi Pemilihan Kepala Desa Terdengar Adanya Serangan Pajar Seperti Ini Namun Tentunya Ini Menjadi Tugas Dari Semua Kita Untuk Mencegah Hal Itu Mungkin Kita Sejauh Ini Akan Menanyakan Kepada Bang Ori Peran Pan Wasli Untuk Bagaimana Mencegah Serangan Pajar Ini Tidak Menjadi Doktrin Untuk Pemilihan Abil Gada Di 2024 Silahkan Bori Baik Terima kasih Terkait Daerah Kerawanan Tadi Bapak Kabau Sudah Merincikan Secara Detil Minggu lalu Tepatnya Di tanggal 26 Bawas Terjadi Perhatian Khusus Salah Satunya Manipolitik Aceh Masuk Peringkat 6 Daerah Rawan Terjadinya Sengketa Kalau Untuk Aceh Barat Sendiri Berdasarkan EKP Pada Pemilu 2024 Yang Lalu Itu Ada Lima Indikator Pak Apa Namanya Indikator Kerawanan Hasil Mapping Yang Dilakukan Pada Pemilu Lalu Salah Satunya Yaitu Politik Uang Tadi Indikator Adanya Pelanggaran Saat Hitung Suara Dan Pelanggaran Juga Bisa Saja Terjadi Pada Penyelenggara Pilkada Baik Itu Dari Mungkin KPU Di Tingkat Bawah Baik Ataupun Di Panwaslinya Itu Bisa Saja Terjadi Kerawanan Juga Terjadi Pada Kedua Belah Pihak Ataupun Pada Tim SES Bisa Saja Terjadi Adanya Intimidasi Misalkan Kalau Berbicara Kerawanan Kemarin Kita Di Aceh Baru Launching Juga Bukan 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 Karena Ada Kasus Yang Terjadi Di Aceh Teror Bom Tetapi Launching Ini Berdasarkan Turunan Dari Launching Yang Dilakukan Bawah Situ RI Ada Lima Indikator Yang Terjadi Aceh Seperti PSU Yang Terjadi Di Pidi Dan Aceh Timur Dan Yang Terjadi Di Semelu Bahkan Kabupaten Semelu Menjadi Daerah Yang Paling Rawan Di Aceh Itu Di Garis Merah Oleh Bawah Situ RI Maka Atas Dasar Itu Mungkin Aceh Masuk Dalam Enam Besar Daerah Rawan Untuk Pilkada Upaya Yang Kita Lakukan Kita Terus Melakukan Koordinasi Dengan Semua Stakeholder Dengan Pemerintah TNI Polri Dengan LSM Dan Juga Tokoh-tokoh Masyarakat Kita Terus Melakukan Pencegahan Melalui Sosialisasi Baik Itu Di Media Masa Maupun Di Media Elektronik Dan Media Sosial Yang Kita Meliki Kita Terus Melakukan Sosialisasi Pertemuan Pertemuan Dengan Tokoh-tokoh Masyarakat Untuk Menghilangkan Itu Memang Agak Sulit Bang Fadil Karena Kalau Terangkap tangan Mungkin Kita Proses Pidananya Tetapi Ini Yang Terjadi Lepangan Itu Sulit Adanya Laporan Tapi Ada Laporan Tidak Ada Dibarengi Dengan Bukti Itu Susah Untuk Kita Proses Tapi Kita Tetap Terima Kalaupun Ada Raporan Masyarakat Terkait Pelanggaran Manipolitik Di Lapangan Kita Tetap Proses Tetap Kita Terlanjuti Cuman Prosesnya Itu Ada Prosedurnya Ada Butuh Waktu Untuk Membuktikan Hal Tersebut Ini Kan Kembali Kita Himbau Pada Masyarakat Mungkin Melalui Kampus Melalui Pemerintah Juga Untuk Menghindari Apa Namanya Manipolitik Ini Adanya Pendidikan Pendidikan Yang dilakukan Pada Masyarakat Di tingkat Bawah Selain itu Pelanggaran Juga bisa saja Terjadi Di Ruang lingkup Pemerintah Di ISN Yang baru-baru Ini Terjadi Di Aceh Kalau Saya Tidak Salah Di Aceh Tenggara ISN Berkampanye Padahal Belum Masuk Masalah Kampanye Sudah Menunjukkan Diri Untuk Mendukung Salah Satu Calon Itu Sudah Diproses Dan Itu Bisa Terjadi Tidak Hanya Di Masyarakatnya Di Peserta Pilkadanya Juga Bisa Terjadi Di Pemerintah Dan Penyelenggaran Kita Terus Melakukan Khusus Kami Di Panwasli Melakukan Bimtek Kepada Jajaran Bawah Adhok Mulai Panwaslicam Dan Tingkat PTPS Yang sebentar lagi Akan kita Rekrut Untuk Menjaga Diri Terutama Di internal Dulu Kita Melakukan Pencegahan Di internal Setelah Itu Baru Kita Melakukan Pencegahan Di Masyarakat Dengan Sosialisasi Dan Lain Hal Kalau Kita Bilang Kondisi Aceh Barat Saat Ini Adem Adem Sebenarnya Tidak Kita Sudah Melakukan Mapping Mapping Di Lapangan Cuman Ini Dari Hasil Mitigasi Sementara Kalau Kami Lebih Ke Arah Wilayah Kecamatan Pak Kabau Lebih KetPS Kami Lebih Merangkup Wilayah Kecamatan Mungkin Salah Satu Wilayah Yang Masuk Dalam Rawan Itu JP JP Merbu Itu Masuk Pantunru Juga Masuk Wilayah Rawan KW16 Juga Masuk Wilayah Wilayah Raya Karena Kenapa Selain Hasil EKP Pada Pemilu Yang Lalu Juga Wilayah Tersebut Ada Calonnya Biasanya Wilayah Yang Ada Calon Itu Rawan Ada Pergesekan Di Masyarakat Mungkin Karena Percakapan Di Warung Kopi Saling Apa Namanya Menjagukan Calonnya Masing-masing Sehingga Terjadi Pergesekan Dan Juga Bisa Saja Mungkin Ada Caption Caption Di Terima kasih Bang Uri Telah Memberikan Penjelasan Mungkin Menarik Kita Akan Berbincang Kepada Bang Safrianto Juga Bang Uri Tadi Sempat Menyebutkan Ketika Ada Rawan Antara Kubu A Dan Kubu B Ketika Dari Itukah Perbincangan Di Warung Kopi Dan Mention Di Media Sosial Bang Safrianto Selaku Tahapan Dari Kip Dari Ketua Divisi Sosialisasi Bagaimana Peran Kip Sendiri Dari Memberikan Sosialisasi Kepada Tahapan Masyarakat Sendiri Dan Warga Terkait Dengan Penggunaan Sosial Dan Tahapan Untuk Mencegah Manipolitik Silahkan Bang Safrianto Oke Terima kasih Yang Sebagaimana Yang sampaikan Pak Oli Tadi Dan Pak Kabar Ob Mungkin Bisa Saya Sampaikan Kembali Alhamdulillah Aceh Barat Pada Pilek Kemarin 2024 Kita Semua Berjalan Dengan Lancar Alhamdulillah Aceh Barat Walaupun Ada sedikit Masalah Tapi Tidak Menjadi Masalah Semua Itu Berkat Dan Kedisah Maksudnya Yang Baik Dan Dari Pihak Kepolisian TNI Juga Melakukan Pengamanan Sangat Baik Sehingga Apa yang Sampaikan Di titik Kerawanan Namun Alhamdulillah Ketika Tahapan Berjalan Ketika Tahapan Perhitungan Suara Kita Didampingi oleh Pihak Keamanan Sehingga Tidak terjadi Permasalahan Yang hingga Sampai Ke MK Namun Tetapi Sedikit Masalah Kita Bisa Selesaikan Di tingkat Kecematan Yang Sedikit Permasalahannya Namun Dari itu Kami Mengucapkan Terima kasih Juga Kepada Pihak Keamanan Pada 2024 Kemarin Tahap Pelek Dan Sebelum itu Belum lahir Pak Ori Pangwasli Belum lahir Pemilu Dalam itu Bisa kita Petik bahwa Dengan Kecedersan Masyarakat Aceh Barat Sehingga Saya sampaikan Tadi Partisipasi Saja Dari tahun Sebelumnya Ke tahun Berikutnya Sudah Meningkat Nah Apa yang Sampaikan Pak Ori Tadi Mungkin Keselisihan Di warung kopi Pak Ori Itu kan Tugas Dari kami KIP Aceh Barat Itu melakukan Solisiasi Baik itu Yang saya Sampaikan Tadi Di kampus Di masyarakat Dan Di pesantren Dan sekolah Nah Dalam tahun 2024 Ini KIP Aceh Barat Menciptakan Satu Mobil Mepep-ep Nah Seperti Di bandar Aceh Kemarin Polisi Mepep-ep Pak Kabok Mepep-ep Kalau bahasa Cakap Cakap Namun Aceh Barat Hari ini Kita Sudah Adakan Mobil Mepep-ep Tujuannya Apa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dan kita Melakukan Solisiasi Melalui Mobil Mepep-ep Itu Dalam Mobil Mepep-ep Itu Nanti Kami Dari Pak Kip Aceh Barat Dan saya Membidangi Bidang Solisiasi Akan Terjun Ke tempat-tempat Keramaian Di mana Ada keramaian Baik Di pasar Kalau di Kecamatan Di Pekan Atau di Turnamen Bola Kita akan Habir Nanti Tujuannya Apa Untuk Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Bahwa Perkadak Itu Bukan Anjang Permusuhan Tapi Perkadak Anjang Untuk Pemersatukan Kita Semua Nah Dari situ Tugas kami Mungkin Sedikit Berat Untuk Memberikan Pemahaman Masyarakat Tapi kami Yakin Dengan Intelektualnya Pemilih-pemilih Aceh Barat Untuk 2024 ini Pilkada Akan berjalan Dengan damai Nah Kami sering Menyampaikan Setiap Kami lakukan Solisiasi Apa yang Sampaikan Sama Bang Tentang Tentang Monipolitik Itu Kami sering Ibaratkan Kalau Kita Terus Menjurmus Kedalam Praktek Monipolitik Itu Sama Dengan Kita Membangun Rumah Di Pasir Ketika Ombaknya Besar Otopatis Rumah itu Akan Roboh Kami Sering Mentafsikan Demikian Nah Dalam hal itu Maka Tugas kami Supaya Aceh Barat Ini Terus Politiknya Lebih Mantap Tapi Monipolitiknya Kita Hindarkan Mungkin Itu Bukan tugas KIP Juga Tugas Daripada Pak Wasli Juga Pihak Pak Koromil Dan Pak Pores Dan Stakeholder Yang ada Di Aceh Barat Mari Sama-sama Kita Bersama Untuk Memberantas Yang namanya Monipolitik Tentunya Kita Tidak Bisa Bergerak Sendir Seperti Itu Bang Kalau Sendirikan Bukan Tidak Kalau Kita Belang Tidak Mampu Harus Mampu Tapi Lebih Mampunya Kalau Kita Bersama-sama Apalagi Di samping Kami Ada Ibu Kepala RRI Mungkin Melalui RRI Juga Bisa Menyampaikan Terus Menyampaikan Edukasi Politik Kepada Masyarakat Sehingga Masyarakat Di kalangan Muda Yang Sibuk Sama Game Online Itu Cenderung Untuk Mendapatkan Monipolitik Yang Game Game Online Bisa Jadi Apa Namanya Pak Uri Kalau Bayar Top Top Nah Dengan Hadirnya Seorang Calang Mereka Menipolitik Mungkin Tergiur Mereka Mungkin Itu tugas-tugas Ya kemana Juga Untuk Memberantas Yang Namanya Jogel Online Itu Itu Makanya Saya bilang Tadi Kalau Sendiri Kita Agak Berat Tapi Kalau Bersama Pasti Ringan Dan Pasti Bisa Amin Amin Tentunya Dengan Harapan Dan Apa yang Menjadi Cita-cita Dari KIP Sendiri RRI Melabuh Pan Wasli Dari Tendil Polri Untuk Mesukseskan Pilkada 2024 Dan Tentunya Di Siaran Pagi Hari Ini Kita Menyiarkan Langsung Melalui Channel Youtube Kita Di RRI Melabuh Tentunya Kita Akan Bacakan Beberapa Live Chat Yang Masuk Kedalam Live Kita Di Kesempatan Pagi Hari Ini Tentunya Dari Armansyah Mengucapkan Program Inovasi Dari RRI Dalam Menyongsong Pilkada 2024 Dari Wande Semoga Pilkada Di Aceh Barat Sukses Lewat Berbagai Macam Dan Tentunya Dengan Berbagai Platform Digitalisasi Dalam Mengedukasi Masyarakat Khususnya Pemilih Dari Samsul Bahari Semoga Pemilih Kita Di Aceh Barat Menjadi Dengan Hati Norani Agar 5 Tahun Kedepan Kita Mendapatkan Pemimpin Yang Amanah Yang Sesuai Dengan Harapan Hati Norani Semua Mungkin Sebelum Kita Melakukan Closing Dari Perwakilan Adik-adik HMI Juga Kita Akan Memberikan Kesempatan Untuk Memberikan Pertanyaan Kepada 5 Narasumber Kita Yang Hadir Di Kesempatan Pagi Hari Ini Mungkin Nantinya Bisa Disebutkan Nama Dan Usia Yang Asal Dipersilahkan Baik Sebelumnya Terima kasih Telah memberi Saya izin Untuk Bertanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Olivia Dharma Putri Saya Mahasiswa Universitas Tekumar Saya Juga Anggota HMI Cabang Melabuh Jadi Izin Bu Pak Semuanya Mengenai Program Launching Program Daerah Memilih Jadi Untuk Pertanyaan Saya Setelah Kita Diskusikan Semuanya Ini Apa Program Selanjutnya Dari Hasil Apa Yang Telah Kita Diskusikan Untuk Rencana Tidak Lanjutnya Setelah Program Ini Kesan Jadi Cuma Itu Terima kasih Baik Apa Kalau Tadi Pak Nasir Nyebutnya Kalau di Kepolisian Ada 212 Pak Ya 212 Tadi Untuk Meneliti Daerah Rawan Kan Gitu Ya Yang sangat Rawan 212 Nah Nah Dari KIP Tadi Mobil Bab Bab Ya Namanya Bebet Oh Oke Ya Nah Kalau Di RRI Ini Jurusnya 1234 1234 Itu Apa Karena Di Seluruh Programa Kita Akan Bicara Soal Pemilu Pilkada Itu Sebabnya Hari Ini Ada Launching Daerah Memilih Semua Daerah Akan Akan Jurusnya Sama Jurus 1234 Programa 1 Programa 2 Seperti Tipe C DERR Mulabong Itu Bicara Soal Pilkada Programa 3 Nasional Itu Bicara Soal Pilkada Programa 4 Yang Budaya Itu Juga Ngomongin Soal Pemiluan Kepala Daerah Jadi Itu Jurus Yang Kita Pilih Yang Kita Punya Nah Setelah Pertemuan Ini Tentu Kami Mendapatkan Penguatan Penguatan Pak Penguatan Dari KIP Penguatan Dari Pandu Asli Dari Bapak Pengamanan Ini Akan Memperkuat Program Yang Sudah Kita Buat Sudah Kita Rencanakan Untuk Memperkuat Kontennya Konten-konten Kita Akan Lebih Kuat Lagi Bagaimana Mengedukasinya Bagaimana Memberi Informasinya Bagaimana Mengawasi Melibatkan Publik Jadi Kami Mohon Dilibatkan Juga Bagaimana Sesungguhnya Publik Dilibatkan Dalam Mengawasi Tidak Hanya Mendengar Dan Memberi Tapi Mereka Juga Memberikan Informasi Dan Tetap Dilindungi Tidak Sampai Akhirnya Menjadi Orang Yang Memberi Informasi Tapi Tidak Aman Atau Tidak Nyaman Mungkin Itu Dari RRI Terima Kasih Ibu Weni Selaku Kepala LPP RRM Labu Yang Telah Menjawab Dan Sekaligus Jawaban Dari Ibu Weni Tadi Menjadi Closing Statement Di Acara Kita Dalam Launching Program Daerah Memilih Dalam Mengsukseskan Pilkada 2024 Dan Tentunya Saya Selaku Host Mengucapkan Terima Kasih Kepada Bang Safrianto Dari Kip Aceh Barat Bang Oriansa Saputra Dari Panwasli Kabupaten Aceh Barat Pak Dan Ramil Dan Pak Kabak Ob Yang Telah Mengisi Acara Dan Tentunya Yang Saya Hormati Ibu Weni Yang Telah Memberikan Arahan Dan Bimbingan Dalam Program Daerah Memilih Dalam Mengsukseskan Apil Kada 2024 Pada Hari Ini Dan Tentunya Saya Fadel Tarmizi Bersamaku Yang Bertugas Di Kesempatan Pagi Hari Ini Studio Pro 1 RR Malabu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh R.I. News Menghadirkan Liputan Berita Terlengkap Dan Terkini Dari Seluruh Indonesia Terlengkap 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 Satu 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 Baik Satu 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 Baik Kita Minta Kesediaan Untuk Bapak Ibu Untuk Mengambil Tempat Kedepan Kita Foto Bersama Dulu Silahkan Bapak Iya Dokumentasi Kita Foto Bersama Dulu Ya Ya Disini Aja Kayaknya Bu Disini Apa Disini Bu Disini Aja Didepan Aja Tadi Udah Disini Disini Iya Ibu Di Tengah Iya Bang Iya Di Belakang Pak Bapak Dan Ramil Boleh Dimana Bang Disini Juga Boleh Dimana Disini Senyum Potong Potong Ya Hitung ya Tiga Dua Satu Oke Anwar Silahkan Bapak 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 Ayo Pak Wandi Pak Samsul Iya Bapak Silahkan Oh RRI Oh Iya Iya Pak Hah Iya Pak Oh Request Dari Pak Dan Ramil Kita Semua Siap Sukseskan Pemilu Opil Kada Damai Yes Kata Bapak Gimana Bisa Nggak Iya Bisa Atau Yang Sebut Ini Bapak Aja Boleh Darmakasih Darmakasih Tau Iya Ayo Kasih Foto Foto Dulu